Anda kaisar di depan Bili Saputra sampai baper. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Bili langsung minta maaf. Kabar kedekatan Bili Saputra dan Memes Prameswari membuat warganet antusias untuk menjodohkan keduanya. Hal itu dibuktikan hampir semua selalu dibanjiri komentar fans dari MC Konda yang tak lain adalah Bili Saputra. Setelah dirundung kabar bertubi-tubi dari sejumlah media mengenai adanya hubungan spesial Memes Prameswari dengan Andi Kandung Almarhum Olga Saputra itu, Memes pun mengimbau warganet selalu bijak di lembar media sosial. Terlihat postingannya tersebut mendapat jempol dari Bang John julukan Bili Saputra. Terbaru, saat Bili mengisi acara of VJ Rabu 21 Maret kemarin, kehadiran sosok penyanyi cantik pernah dikabarkan dekat dengan Bili Saputra yang tak lain adalah Amanda Kaisa, anak dari Parto, turut memeriakan acara lawakan tersebut. Saat disugasti oleh Ferdians, Amanda mengungkapkan perasaannya selama ini soal Bili Saputra. Bahkan, Amanda merasa kecewa dengan Bili atas sikapnya yang lebih memilih pacaran dengan Amanda Manopo waktu itu, ketimbang dirinya. Terjiduk, Bili ditemani sasak perempuan misterius di pulau, lalu begini reaksi hingga aksi memes. Bili Saputra diketahui sedang berlibur di sebuah pulau bersama kerabatnya. Ia tampak begitu momen tersebut. Di pesisir pantai ia menikmati hangatnya kebersamaan hingga berbincang bersama sejawatnya. Ia tampak mengenakan pakaian berwarna hitam yang khusus diperuntukkan untuk berenang hingga menikmati wahana di pulau itu. Sesekali, ia menampakkan tubuh seksinya dengan tidak mengenakan baju. Ia begitu ria gembira, tak kalah dirinya mengendarai jet ski, melawan pusaran ombak dan angin laut. Ia begitu pihawai menggunakan kendaraan laut itu. Tak tanggung-tanggung, ia melajukan jet ski yang dikendarainya begitu kencang bak pengendaraan jet ski profesional. Namun di tengah hiburan pria yang bernama lengkap Johnny Roma Bili Iskandar itu, tiba-tiba saja terjuduk perempuan yang di belakang kerap dikaitkan dengan namanya. Memes apaan akrabnya merupakan perempuan paket komplit soal perjalanan karir hingga riwayat pendidikan. Melihat riwayat pendidikan dan torehan prestasi dalam karirnya, Memes juga tentu punya kriteria lelaki idaman. Dalam bincang di kanal Youtube, Memes mengungkap sejumlah kriteria lelaki idaman pendamping hidupnya. Kriteria itu, nyambung saat ngobrol pastinya Bili Saputra. Presenter kondang itu tentu punya kecakapan membangun komunikasi, termasuk dengan memes. Sabar John. Hanya karena nanyain kabar Amanda, Bili Saputra langsung sindir balik Nagita. Di tengah hubungan yang diterpah gosip miring, membuat istri Raffi Ahmad angkat suara soal retaknya kisah percintaan adik mediang Olga Saputra ini. Karena ingin memastikan, Nagita Slavina menanyakan langsung. Ia pun melayangkan beberapa pertanyaan kepada Bili Saputra. Namun sayangnya, Bili Saputra enggan menjawabnya. Jangan kemana-mana. Pasti ada narasi keren setelah ini. Berapa pekan ini, keduanya tak henti-henti dikait-kaitkan soal penjajakan yang keduanya hubungan. Hubungan Bili Saputra dan memes Prameswari semakin didesak oleh warganet. Begitupun mama aik para fans pun seperti satu suara, mengarahkan dokungan agar Bili Saputra bisa menjadi sepasang kekasih dan segera bisa menikah dengan finalis gadis sampul itu. Baru saja membuka suara, bagaimana tidak, beberapa pekan ini keduanya tak henti-henti dikait-kaitkan soal penjajakan yang keduanya bangun. Hubungan Bili Saputra dan memes Prameswari semakin didesak oleh warganet. Begitupun mama aik para fans pun seperti satu suara, mengarahkan dukungan agar Bili Saputra bisa menjadi sepasang kekasih dan segera bisa menikah dengan finalis gadis sampul itu. Baru saja membuka suara mengenai hubungan dengan Bili Saputra. Bagaimana tidak, di setiap postingan memes selalu dikomentari dengan nama Bili Saputra. Meski begitu, sinden cantik ini mengaku sangat senang atas support dan entusias fans akan hal itu. Memes hanya meminta agar menjadi netizen yang bijak dan tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang ada di media baru-baru ini. Memes membocorkan suatu hal penting mengenai permintaan sang ibu Memes mengaku. Selalu didesak sang ibu untuk segera dapat jodoh, kamu tahun depan sudah 25, nak. Kalau orang Jawa kan, harus cari bibit, bebet, dan bobot. Kata Memes menirukan pembicaraan ibunya ketika diundang ke podcast Indra Perdana Sinaga, mantan vokalis Ben Lila. Dua bulan lalu, hanya saja Memes mengaku masih senang di dunia entertain. Katanya sih, suruh saja. Bahkan kata Memes, jodoh dan me love life akan mengikuti sih yang paling mengejutkan. Memes mengaku, sejak dulu dirinya orang yang sangat bucin dulu. Aku bucin banget. Apa-apa kayak, aku harus bisa, aku harus begini. Tapi sekarang Memes mengaku, hanya pasrah kepada sang pencipta. Ia mengaku bahwa Allah akan memberikan yang terbaik hingga saat ini, gadis yang pernah kuliah di Inggris ini mengaku lagi fokus dengan kegiatannya yang ingin selalu membuat mamanya bahagia. Lantas, bagaimana menurut Anda? Kalau Memes saja mengaku bucin, bukannya Belisa Putra sedari dulu orangnya juga sangat bucin. sah, Ibunda Memes Prameswari kode Belisa Putra bila mau dikahi anaknya. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Sang Ibunda bilang, Bang Belisa Putra dan Memes Prameswari kini menjadi perbincangan hangat di Jakarta Maya. Terbaru, Ibunda Sinden Cantik Opera Fanjava itu tampaknya merestui anaknya dengan adik kandung Medi Olga Seputra. Hal tersebut ditampakkan Mama Ayy, sapaan akrab Ibunda Memes kalah dirinya menyaksikan anaknya satu panggung dengan pemilik nama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar itu. Ia tampak begitu bahagia terdengar menyaksikan anaknya nyaris dilamar presenter kondak itu. Bagaimana tidak, Billy secara jantar menyatakan hasratnya melamar jebolan kampus ternama di Inggris itu. Bahkan, Billy tidak segan-segan menyampaikan di hadapan pasang mata publik bahwa ia akan segera memberitahu kedua orang tua terkait lamarannya kepada Memes. Melalui feed Instagram pribadinya, Mama Ayy terdengar yang gembira melihat anaknya juga begitu bahagia yang hendak dipersenting pria kelahiran Jakarta 16 Januari 1991 itu. Kabar bahagia, Billy Saputra dan Memes Prameswari diramal segera berjodoh. Begini kata Marcel Wendt, Billy Saputra diramalkan akan segera nikah dengan Memes Prameswari. Begini penjelasan Marcel Wendt, kisah perjalanan percintaan Billy Saputra memang kerap kali mencuri perhatian. Terlebih pasca digosipkan putus dengan pesinetron ikatan cinta yang tak lain adalah Amanda Manopo sampai membuat jaket maya terginjang ganjing. Adik mendiam almarhum Olga Saputra ini sepertinya tidak henti-hentinya lirik oleh para wanita-wanita cantik. Mati satu, tumbuh seribu. Seperti hanya sineng cantik yang berlabu di OVJ, Memes Prameswari kini dijodohkan sama presenter MC Kondang milik nama lengkap Joni rumah Billy Iskandar itu. Bagaimana tidak pasca keduanya dipadukan di acara Opera Vanjava hingga membuat Billy Saputra jatuh terpukau atas paras anggun Memes Prameswari. Wanita seakan menanti kedatangannya untuk beri kesejukan dan kehangatan. Mbak Superstar Billy Saputra tak henti menebar harapan kepada sejumlah perempuan-perempuan. Terlebih pasca pembawa acara kondang itu mengakhiri hubungannya dengan pemeran Andin dalam ikatan cinta. Amanda Manopo nama Memes Prameswari berhembus kencang yang digadang-gadang akan mengisi relung jiwa pria kelahiran 16 Januari 1991 menggantikan posisi Amanda Manopo. Tak pelak sejumlah spekulasi pun hadir terlebih ketika keduanya dikabarkan pernah melakukan pertemuan sembunyi-sembunyi. Belum lagi aksi kode-kodean yang mereka pertontonkan melalui Instagram masing-masing. Bagaimana tidak perempuan yang nyaris mencuri hatinya setelah tak menemui titik permasalahan dengan pesinetron ikatan cinta yang tak lain ialah Amanda Manopo serikandi-sirikandi cantik seperti Memes Prameswari Mahalini Ariel Tatum dan Devina Kirana yang dikabarkan ikut tancap gas terima kasih terima kasih